Halo semuanya pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film animasi yang memiliki rating tertinggi pada masanya film ini berjudul The Wind Guardians yang rilis pada tahun 2018 menceritakan mengenai seseorang yang buta namun memiliki kekuatan yang legendaris kia perlu suih-suih Mari langsung mulai keceritaan nih pada zaman dahulu dunia sangat kacau akibat serangan para monster yang berasal dari dimensi lain dengan menggunakan kekuatan kegelapan yang disebut Zero mereka mulai menghancurkan dunia demi untuk menghentikan chaos muncullah lima pelindung suci yang disebut salen mereka adalah para pendekar sakti yang masing-masing memiliki lima elemen yaitu besi kayu air api dan tanah meskipun mereka bergabung para monster itu masih sangat sulit untuk dikalahkan maka dari itu kelima salen menyatukan kekuatannya dan terciptalah kekuatan baru yaitu elemen angin akhirnya dengan kekuatan itu mereka pun berhasil menyegel para monster itu jauh di dalam bumi dan dunia pun kembali damai untuk tetap menjaga kedamaian para roh salen terus berinkarnasi dari generasi ke generasi dimana anak yang terlahir sebagai salen memiliki tanda ditelapak tangannya dan harus bertanggung jawab untuk melindungi dunia adegan berganti ke masa sekarang yang memperlihatkan seorang yang bernama langming ia orang yang buta sejak lahir namun meskipun demikian ia memiliki pendengaran yang sangat tajam yang ia gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar di sebuah pasar ia tengah menjual buku-buku cerita tentang salen dan beberapa stempel yang ia gunakan untuk membuat tanda salen pelanggannya adalah para anak-anak yang dengan mudah bisa ia bujuk untuk membeli dagangannya namun tiba-tiba ia dihampiri oleh tiga pereman yang menyebut dirinya adalah geng petasan mereka memang terkenal suka membuat onar di desa itu langming yang pandai berkata-kata pun mengecoh mereka yang membuatnya bisa melarikan diri setelah aksi kejar-kejaran akhirnya langming terpojok juga tak punya pilihan lain ia pun berteriak sekuat tenaga untuk memanggil ibunya ibunya adalah sosok wanita tegas yang bernama meji ia lalu menghampiri langming dan menggambar preman-preman itu yang membuat mereka ketakutan di tempat lain di sebuah kuil di pegunungan yang bernama jigongling terdapat seorang pria yang merupakan master di kuli itu yang tengah berlatih meditasi ia lalu memasuki dunia ilusi yang memperlihatkan monster yang sangat mengerikan beruntung dengan sigap muridnya segera menariknya keluar mereka berdua ini adalah para penjaga kuil jigongli yang tengah mencari para salen dari seluruh dunia sang master kemudian bertanya apakah ia sudah menemukan para salen sang murid menjawab belum ada tanda-tanda keberadaan mereka kembali ke tempat langming dan ibunya yang datang ke sebuah tempat perjudian dengan pendengaran yang sangat tajam secara akurat langming bisa mengetahui setiap putaran dadu yang membuat mereka selalu menang sang bandar yang menganggap mereka bermain curang akhirnya mengusir mereka sampai di rumah mereka membagi hasil judi itu namun langming protes karena bagian ibunya lebih banyak kemudian sang ibu pun mulai mengocet tentang betapa sulitnya mengurus langming dari kecil setelah ayahnya menghilang diceritakan sejak kecil ayah langming selalu menceritakan legenda keberatan para salen kepada langming sang ayah juga menjelaskan kalau sebenarnya langming adalah titisan salen yang memiliki kekuatan elemen angin yang sangat legendaris sayangnya sang ayah melakukan itu hanya ingin membuat langming yang buta sejak lahir lebih semangat dalam menjalani hidup mereka juga sering melakukan hal konyol untuk meyakinkan kekuatan langming oleh karena itu hingga dewasa cerita mengenai para salen senantiasa melekat di pikirannya adegan berpindah ke suatu danau yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui sihir orang itu adalah bosnya bernama jiai disini mereka tengah membicarakan mengenai para salen jiai kemudian memerintahkannya untuk mencari benda yang menyerupai sebuah gasing tanpa sepengetahuan dari langming ternyata ibunya menggunakan uang itu untuk membeli obat-obatan dengan harapan ia bisa menyembuhkan mata putranya itu tetapi bahkan sang penjual pun pesimis kalau langming matanya akan sembuh ternyata dibalik sikap konyolnya ibu langming menyimpan kesedihan yang amat mendalam akan kecacatan putranya itu sementara itu langming yang sendirian mendengar suara aneh dari dalam hutan ia mengikuti suara itu dan ternyata berasal dari wanita yang sebelumnya berada di danau disini terlihat wanita itu telah menemukan gasing yang diinginkan oleh bosnya namun benda itu diselubungi kekuatan misterius yang membuatnya tidak dapat disentuh langming yang masih mencari sumber suara akhirnya menyadari kalau suara itu berasal dari gasing dan diluar dugaan ternyata ia berhasil mengambilnya wanita itu kemudian menghampirinya paginya dan meminta langming menyerahkan gasing itu langming yang mata duitan ingin agar wanita itu membayarnya si wanita menolak mencoba merebutnya dengan cara paksa sehingga terjadilah pertarungan singkat antara mereka secara tak sengaja langming malah memakan gasing itu tiba-tiba tempat itu runtuh yang membuat langming terjatuh dalam jurang kemudian secara misterius luman macan menghampirinya paginya langming terbangun di sebuah hutan ia mencuci wajahnya di sungai namun betapa kagetnya setelah mengetahui kalau sekarang ia bisa melihat lantas ia sangat senang dan berlarian ke sana kemari langming kemudian bergegas pulang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ibunya tetapi setelah sampai di desa desa itu sudah hancur berantakan dan ia tidak dapat menemukan siapapun di tengah kebingungannya tiba-tiba seluman harimau yang sebelumnya muncul mengejar dirinya langming yang ketakutan pun segera mencari tempat untuk bersembunyi sampai ia bertemu dengan geng petasan yang juga tengah bersembunyi seluman itu kembali mengincar langming untunglah dengan sigap ia segera menyerangnya dengan besi panas ketika ia sudah terpojok datanglah lima pendekar yang masing-masing mempunyai kekuatan dari kelima elemen dan sudah jelas merekalah para salen dengan kombinasi serangan yang mereka lakukan akhirnya seluman itu pun dapat dilumpuhkan para warga desa pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan sangat kagum dengan kehebatan para salen geng petasan yang juga berada di sana mengatakan kalau langminglah yang membawa seluman itu mereka menyaksikan kalau di malam sebelumnya seluman itu mengikuti langming dari dalam hutan langming yang mencoba membela diri sama sekali tidak dianggap oleh warga desa warga desa yang kesal bahkan mengatakan bahwa sedari awal langming hanyalah seorang penipu termasuk anak-anak yang sebelumnya percaya dengan cerita-cerita yang ia sajikan kini berbalik menyerangnya setelah tidak berkutik di hadapan semua orang langming menuju ke rumah untuk menemui ibunya tetapi sesampainya di sana rumahnya juga hancur berantakan ia mencoba memanggil dan mencari ibunya di puing-puing namun tetap saja tidak menemukannya dari belakang terlihat wanita yang sebelumnya datang menghampirinya ia kemudian berjanji akan memberitahukan keberadaan ibunya jika langming menyerahkan gasing itu langming sepakat dan ia akan memberikan gasing itu setelah dibawa ke tempat ibunya dimulailah perjalanan mereka namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para selain yang mengincar wanita itu para selain mengatakan kalau wanita itu memiliki kekuatan zero yaitu kekuatan dari para monster jahat kuno yang telah disegel mereka tidak menyangka kalau ada manusia yang memiliki kekuatan itu hingga sekarang sang wanita melakukan perlawanan yang membuat mereka semua saling terluka langming yang masih berharap wanita itu bisa membawa ia ke ibunya tidak mendengarkan peringatan dari para selain dan malah pergi menyelamatkan wanita itu bersama wanita itu ia terjatuh ke dalam sebuah jurang setelah terbangun dari pingsan wanita itu langsung menyerang dirinya dengan sedikit kesadaran yang tersisa wanita itu meminta agar langming menceritakan kisah yang indah agar kekuatan jahatnya bisa berhenti langming yang sama sekali tidak punya kenangan indah akhirnya menceritakan kebalikan dari perjalanan hidupnya sejak kecil meskipun buta ia memiliki banyak teman beranjak dewasa semua orang desa mengakui kehebatannya dan menjadi salen yang melindungi dunia setelah mendengarkan semua itu sang wanita pun mendapatkan kesadarannya kembali kemudian wanita itu menceritakan kalau dulu ia hanyalah manusia biasa namun setelah mendapatkan kekuatan dari zero ia kehilangan seluruh ingatannya bosnya mengatakan bahwa gasing itulah yang bisa mengembalikan ingatannya karena bahkan si wanita tidak mengingat namanya langming pun menamainya si hantu kecil perjalanan pun kembali dilanjutkan mereka menyusuri gua dan tibalah mereka di desa yang tengah menggelar upacara penyembahan patung dewa di atas bukit ketika mencoba mencari jalan keluar secara tidak sengaja langming menjatuhkan kepala patung yang sedang warga desa sembah sehingga hancur berkeping-keping akibat ulanya kepala desa menangkap langming dan si hantu kecil karena sudah menghancurkan patung mereka langming yang pandai bersilat lidah kemudian marang cerita kalau ia adalah seorang salen dan si hantu kecil ini adalah istrinya diluar dugaan ternyata dengan mudah semua orang percaya mereka malah tambah senang karena akan mempersembahkan seorang salen kepada dewa mereka langming dan si hantu kecil lalu dibohok sebuah dana untuk dimandikan yang diring oleh tarian-tarian desa tetapi ternyata memang cuma itu persembahan yang mereka maksud kepala desa lalu menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk meminta maaf kepada dewa karena patungnya sudah dirusak mengingat si hantu kecil sedang terluka mereka pun diperbolehkan untuk menginap di desa selama beberapa hari secara diam-diam si hantu kecil memberi obat pencuci perut ke dalam makanan langming dengan harapan melalui buang air besar langming bisa mengeluarkan gasing itu dari perutnya namun usahanya itu tidak berhasil beberapa hari setelahnya langming malah mengeluh tidak bisa buang air besar lagi yang membuat perutnya kian membesar si hantu kecil pun lalu menemui kepala desa untuk meminta obat ia juga menceritakan ini semua terjadi setelah langming memakan sebuah gasing menyinggung mengenai gasing ternyata sang kepala desa mengetahui tentang gasing itu ia lalu membawa mereka ke perpustakaan desa untuk melihat sebuah buku yang menceritakan mengenai gasing itu pada 13 tahun yang lalu ia bersama warga desa lain tengah mencari obat herbal sampai tiba di suatu gua di sana secara tak sengaja mereka melepaskan kekuatan jahat yang merasuki satu persatu orang yang membuatnya saling menyerang satu sama lain beruntung ada seorang pahlawan yang datang menyelamatkan mereka namun sayangnya pahlawan itu harus kehilangan nyawanya sebagai bentuk penghormatan ia bersama warga desa membangunkan sebuah patung yang hingga kini mereka sembah meskipun patung itu sudah dirusak oleh langming sebelumnya kemudian kepala desa memperingatkan bahwa gasing itu memiliki kekuatan jahat yang sangat mengerikan singkat cerita hari-hari mereka jalani di desa itu dan tetap berusaha mengeluarkan gasing itu dari perut langming sayangnya tak ada satupun cara yang berhasil sehingga perut langming pun semakin membesar layaknya orang hamil namun seiring berjalannya waktu muncul rasa suka antara langming dan si hantu kecil suatu ketika si hantu kecil melihat sebuah gelang di pasar yang kemudian secara diam-diam dibeli oleh langming akhirnya pada suatu malam langming berhasil buang air besar dan mengeluarkan gasing itu kemudian ia memberikannya kepada si hantu kecil bersamaan dengan gelang yang telah ia beli sebelumnya namun si hantu kecil yang berkaca-kaca hanya mengambil gelangnya dan menolak gasing itu mengingat ia belum bisa menemukan ibu langming yang pernah ia janjikan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari tengah desa mereka lalu menghampirinya dan ternyata di desa itu sudah hancur dan muncul seekor seluman yang diperintahkan oleh jiai bos dari si hantu kecil kemudian secara mengejutkan si hantu kecil mengatakan kepada langming bahwa semua ini hanya sandiwara ia sebenarnya tidak mengetahui keberadaan ibunya dan semua itu ia lakukan hanya untuk membawa gasing itu kepada jiai setelah itu ada seekor seluman yang menyerang langming namun ada seluman lain yang justru menyelamatkannya beberapa saat kemudian para salen pun datang dan sangat terkejut ketika melihat jiai yang masih hidup hingga sekarang dari sini akhirnya terungkap bahwa jiai adalah dalang dibalik munculnya para monster di awal film para salen yang berusaha menangkapnya dikalahkan dengan sangat mudah jiai kemudian pergi dengan membawa gasing dan si hantu kecil para salen kemudian juga pergi untuk melaporkan kejadian ini ke masternya langming lalu menghampiri kepala desa di tempat persembunyiannya untuk meminta maaf pada awalnya ia dicacimaki karena sudah berbohong tentang dirinya yang katanya adalah seorang salen tetapi kemudian sang kepala desa bersama para warga desa lainnya malah memberinya semangat berbeda dengan warga di desanya sendiri langming kemudian mulai berkelana untuk mencari si hantu kecil ia menggunakan kekuatan pendengaran tajamnya yang sudah lama tidak ia gunakan dari suara gelai yang dipakai oleh si hantu kecil secara akurat ia dapat mengetahui lokasinya sementara itu si hantu kecil menagih janji jiai yang sebelumnya mengatakan akan mengembalikan ingatan dan kehidupan manusianya setelah ia memberikan gasing yang ia inginkan tetapi jiai ingkar dengan mengatakan kekuatan zero itu hanya akan lenyap setelah kematian ternyata janjinya itu hanya omong kosong untuk memanfaatkan si hantu kecil kemudian ia juga menjelaskan kalau gasing itu berisi roh jahat kuno yang bernama Tauti dengan benda itu jiai berniat membangkitkannya kembali singkat cerita langming akhirnya bertemu dengan si hantu kecil ia pun marah dan meminta agar ia diberitahukan dimana ibunya dibawalah langming ke sebuah tempat yang berisi para seluman lalu si hantu kecil mengatakan pasti salah satu dari para seluman itu adalah ibunya ternyata para seluman itu dahulu adalah manusia mereka diubah menjadi seperti itu sebagai makanan dari monster kuno Tauti yang akan segera dibangkitkan dengan kekuatan kegelapan Tauti dapat mengabulkan hasrat tinggi seseorang namun sebagai imbalan orang itu akan berubah menjadi seluman dari sini akhirnya diketahui bahwa tugas untuk mencari manusia dengan hasrat tinggi adalah tugas yang diberikan kepada si hantu kecil ia sebelumnya menemui ibu langming untuk memberikan ia penawaran hasrat tinggi yang dimiliki ibu langming adalah agar langming bisa melihat layaknya orang normal penawaran itu ibu langming terima sehingga membuat ia berubah menjadi seluman jadi seluman yang muncul di desa langming sebelumnya tidak lain adalah ibu langming sendiri langming pun kini merasa sangat sedih dan kecewa ditambah lagi si hantu kecil mengatakan bahwa mustahil mengubah seluman menjadi manusia kembali tiba-tiba tempat itu berguncang dan para seluman berlarian keluar langming yang mengejar berteriak untuk mencari ibunya ternyata para seluman itu menuju ke sebuah jurang dimana monster kuno Tauti akan dibangkitkan teriakan langming membuahkan hasil karena ada salah seekor seluman yang berhenti dan menoleh ke arahnya namun karena ada ratusan seluman yang berhamburan ia pun juga terdorong masuk ke dalam jurang langming yang sangat sedih dan depresi kemudian dihampiri oleh si hantu kecil untuk menenangkannya selang beberapa waktu Jie datang yang diikuti oleh para salen dengan cepat Jie melemparkan gasing itu untuk membangkitkan Tauti tetapi setelah itu tidak terjadi apa-apa melihat kesempatan itu para salen pun dengan kompak menyerangnya tiba-tiba bumi bergerak menandakan kebangkitan dari sang monster kuno Tauti setelah bangkit monster itu pun mengamuk dan menghancurkan apapun yang ia lihat si hantu kecil yang dipenuhi oleh amarah mencoba membunuh Jie yang telah kehilangan kekuatannya tetapi Jie malah mengendalikan kekuatan Zero di dalam diri si hantu kecil untuk menyerang langming dengan usaha keras akhirnya si hantu kecil menghentikan serangannya dengan menusuk dirinya sendiri di detik-detik terakhirnya si hantu kecil mulai mengungkapkan perasaannya kepada langming yang membuatnya semakin frustasi dengan kekuatan seadanya langming pun menghajar Jie yang sudah lemas tak berdaya tetapi Jie malah menyindirnya bahwa langming masih berhutang mata dengannya karena bagaimanapun juga kesembuhan mata langming adalah dari kekuatan Tauti mendengar itu langming pun segera melukai matanya sendiri sehingga kini ia kembali buta lalu ia mengingat kembali apa yang pernah dikatakan ayahnya bahwa hanya orang buta lala yang memiliki kekuatan pengendali angin langming yang mempercaya hal itu pasrah dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang berharap akan terjadi sesuatu sementara itu monster kuno terus membuatnya kacauan dengan menyerang warga desa para selen pun menyatukan kekuatannya untuk membuat kubah pelindung namun pelindung itu hancur karena tak sanggup menahan kekuatan si monster yang sangat luar biasa setelah menyaksikan itu para selen pun menyerah dan warga desa pun juga hanya bisa pasrah namun tiba-tiba serangan monster itu dihentikan oleh kekuatan misterius yang tidak lain adalah kekuatan dari langming semua orang pun dibuat sangat terkejut bahwa ternyata langming benar-benar titisan dari salen pengendali angin semua orang pun memberikan ia semangat karena langminglah satu-satunya harapan mereka sampai akhirnya langming pun berhasil menyegel monster itu ke dalam gasing kembali serta semua orang yang telah diubah menjadi seluman sebelumnya kini kembali menjadi manusia termasuk ibu langming setelah kejadian dan itu semua orang mengakuinya dan menjadikannya sebagai pahlawan sang master para salen kemudian menemuinya menjelaskan bahwa sebenarnya salen pengendali angin adalah ayah langming namun ayah langming selalu menyembunyikan identitasnya dari semua orang sampai 13 tahun yang lalu ia dikabarkan hilang karena terbunuh setelah berusaha menyelamatkan kepala desa dari kekuatan gasing yang terlepas setelah menceritakan semua itu sang master mengajak langming untuk bergabung dengan para salen lainnya akan tetapi langming menolak dengan mengatakan bahwa ia lebih nyaman tinggal di desa bersama ibunya di akhir film kita kembali diperlihatkan seorang gadis yang tengah menghukum geng petasan langming yang mengenali suara itu mengetahui kalau suara itu adalah suara si hantu kecil namun nampaknya sehingga si hantu kecil tidak mengingatnya dan malah mengatakan kalau langming ini adalah orang buta yang aneh tamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati